Oke, sebenarnya bukan hanya pada burung kacar saja, tetapi pada murai batu pun juga banyak yang mengatakan seperti itu. Awas, jangan memberikan ulat Hongkong terlalu banyak. Jangan memberikan ulat Hongkong setiap hari. Bahaya, matanya bisa katarak. Apakah memang seperti itu? Mitos atau fakta? Atau cuma tebak-tebakan saja? Atau memang kebetulan sang perawatnya sial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacar mania, saudaraku semua. Dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira. Tentunya tidak kurang satu apapun. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel Youtube ini dari tahun berapa sampai tahun 2022. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak untuk kalian semua, dukungan kalian. Tanpa kalian, ya mungkin channel Youtube ini sudah tidak ada lagi. Kemudian, untuk kalian semua, ini sudah tahun 2022. Maka, kita harus punya semangat baru. Semangat yang lama jangan dipakai lagi. Kemudian, kita harus tambah semangat nyari duitnya. Duit itu memang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit, serasa mau mati. Jadi, kita harus semangat, berkarya, berusaha, bekerja. Dan jangan lupa berdoa dan tentunya beribadah. Oke? Pada kesempatan kali ini, oh belum, belum kecepatan. Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang minum teh silahkan. Yang minum susu bagus. Yang minum air putih juga bagus. Pokoknya, jangan yang memabukkan kalian semua. Oke? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Nanti tidak dibahas-bahas. Dianya ngambek. HP-nya dibanting-bantingkan sayang. Ya kan? Bercanda, mas. Jangan diambil hati, mas. Ya kan? Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Suara Kicau. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Ini hal yang sering dibikin ragu untuk Kicau Mania. Katanya EF UHA tidak baik untuk settingan harian. UHA itu ulet Hong Kong. Kalau kalian yang nggak tahu. Ada yang bilang bikin mata katara lah. Inilah. Itulah. Banyak pokoknya. Apakah betul? Sedangkan untuk saat ini, saya sendiri menerapkan settingan jangkrik plus ulet Hong Kong tiap harinya. Dan hasil pas. Dan cocok sampai eksekrosi di perlombaan. Tidak ada kendala dan kacer tampil maksimal. Mohon. Makasih, Om. Mohon penjelasan dan kebenarannya. Bagong Channel dan DR Kacer. Sukses selalu. Amin. Amin juga. Terima kasih ya Bangku. Oke. Sebenarnya bukan hanya pada burung kacer saja. Tetapi pada murai batu pun juga banyak yang mengatakan seperti itu. Awas. Jangan memberikan ulet Hong Kong terlalu banyak. Jangan memberikan ulet Hong Kong setiap hari. Bahaya. Matanya bisa katara. Apakah memang seperti itu? Mitos atau fakta? Atau cuma tebak-tebahan saja? Atau memang kebetulan sang perawannya sial? Sang perawannya sial gimana, Om? Ya, burung kacernya itu dia beli memang sudah membawa katara. Ya kan? Ada kataranya. Tapi nggak kelihatan. Kecil. Nah, kemudian sang perawat tuh ngasih ulet Hong Kong setiap hari. Nah, lama-lama kataranya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dia memang dia pertamanya sudah kena katara. Yang jadi kambing hitam si ulet Hong Kong. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ya kan? Nah, faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan burung kacern katara itu? Yang pertama adalah faktor keturunan. Bapak emaknya memang sudah ada katara. Maka anaknya besar kemungkinan bisa terkena katara. Sama seperti diabetes. Ya kan? Kalau kedua orang tuanya memang punya riwayat diabetes, nanti anaknya besar kemungkinan dia terkena diabetes. Dibandingkan orang yang orang tuanya itu nggak punya riwayat diabetes. Kan seperti itu. Ya kan? Kemudian faktor yang berikutnya, ialah faktor penuaan. Tahu nggak penuaan? Burung kacern yang sudah terlalu tua. Ya jangan kan burung kacern manusia pun juga seperti itu. Itu kemarin nenek saya juga seperti itu. Padahal orang tuanya itu nggak ada riwayat katara. Tapi ketika dia menua, usianya sudah terlalu tua, muncullah katara ini. Jadi kalau kalian mau beli burung kacern, belilah burung yang masih muda. Jangan yang sudah tua-tua. Ya kan? Apalagi yang mau diolah. Kan seperti itu. Carilah yang masih muda, yang masih gampang menangkap masteran, masih bisa dilatih. Ya kan? Jadi kita merawat lama itu nggak sia-sia. Ya kan? Kemudian ada yang bertanya, Um, burung kacern teman saya itu masih muda, belum lepas trotol, udah kena katara tuh katanya penuaan. Ini yang masih muda aja udah kena katara? Ya sabar. Ini kan mau diterangkan. Mereka jangan terburu-buru. Sabar. Ini kan mau dibahas. Kita suruh penuh kopi dulu lah biar nggak bosen. Wah mantap juga ini kopi. Oke. Kenapa burung kacern masih muda, udah kena katara? Belum lepas trotol, baru berapa minggu, baru berapa bulan, ya kan udah kena katara? Baliklah yang pertama, faktor keturunan. Orang duanya punya riwayat katara. Jadi kalau kalian mau menangkarkan, tangkarkanlah burung kacern yang sehat-sehat. Kan seperti itu. Ya kan? Jadi penangkaran kalian itu nggak sia-sia. Maksudnya penangkaran kalian itu mengeluarkan burung kacern yang memang bagus-bagus. Supaya teman-teman semangat untuk beli. Kan seperti itu. Ya kan? Walaupun burung kacern bapakannya itu nggak juara, tapi kan sehat. Itu kan lebih baik. Ya kan? Jadi yang masih muda-muda, yang nggak kena apa-apa, tapi dia kena katara, penyebabnya adalah dari keturunannya. Faktor keturunan. Kemudian ada juga yang bertanya, Om, burung kacern saya itu, nah itu tak beli muda hutan, Om. Kemarin nggak punya katara. Kok sekarang matanya bisa kena katara ya, Om? Pusing saya, Om. Nah, ini juga yang bikin pusing ya kan? Beli burung dari bahan, udah diberikan penjinaan, bikin pusing kepala, nggak gacor-gacor, malah matanya kena katara. Waduh, waduh, waduh. Mau diapa ini kacern? Bingung akhirnya kan? Nah, penyebab yang berikutnya adalah karena faktor crush. Tahu nggak crush? Crush celakaan. Nabra. Ya kan? Karena perlakuan yang kasar, membuat dia takut, membuat dia gelabakan di dalam sangkar, dan sangkarnya itu nggak aman. Makanya kalau beli sangkar itu, carilah sangkar yang aman. Ya kan? Kalau yang tajam-tajam, dihilangkan, diamplah, dicet yang bagus, supaya dia itu aman. Kemudian carilah bambu yang lentur-lentur. Kalau untuk burung kacar yang masih bahan, ketika dia nabrak, itu tidak terlalu menyakiti dia. Tapi kalau burung kacar berbahan, sangkarnya keras sekali, kemudian nggak diamplah sejurujinya. Ya kan? Masih ada serat-serat yang kasar-kasar. Ya, besar kemungkinan dia akan nabrak-nabrak kalau dia gelabakan. Besar kemungkinan terjadi kecelakaan pada matanya. Nah, inilah yang berakibat burung kacar bisa mengalami katara. Ya kan? Jadi, kita itu harus pakai logika. Ini burung kacar yang saya beli, ini burung bahan. Tentu dia akan nabrak-nabrak. Carilah sangkar yang aman. Carilah sangkar yang lembut. Pilih kalau kita mau beli. Kan, seperti itu. Kalaupun kita hanya bisa beli yang biasa-biasa, yang murah-murah, yang minimal, jerujinya kita perhatikan. Jangan sampai ada yang berbahaya untuk dia. Dia tahu sendiri burung bahan itu seperti apa. Kalau masih takut, kalian bisa berikan dia itu lakban bening. Tahu kan lakban bening? Nah, itu yang area bawah bisa kalian lakbanin. Karena rata-rata kacar bahan itu nabraknya yang di bawah-bawah. Nah, ini yang bahaya. Kalau dia itu jerujinya tajam, ya dia bisa berdarah. Yang paling mengerikan adalah matanya. Kalau paruhnya saja yang berdarah, ya lama-lama bisa sembuh. Kalau dia mambung, akan tertutupi dengan bulunya. Itulah mengapa muncul burung kacar yang ada berewoknya. Padahal dulunya waktu bahan bekas nabrak. Jadi, sempat pecah di area pipinya. Nah, kemudian membekas, 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 dan terbentuklah satu gumpalan misalnya. Kemudian timbul bulu, bulu-bulu baru. Dan terlihat seperti, apa itu namanya? Seperti berewok, katanya berewokan. Bukan. Tetapi kacar itu bahannya, dulu bekas nabrak, mantan, sobek itu. Di area dekat paruhnya. Nah, jadi, penyebabnya bisa terjadi crush, atau kecelakaan. Pada saat dia, di dalam sangkar, di dalam rawatan kita. Kemudian, penyebab berikutnya adalah, paparan sinar matahari. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kalau kalian memberikan penjemuran pada burung kacar kalian, jemurlah pada saat pagi hari saja. Jangan memaksakan diri. Mentang-mentang gak dapat panas, oh ah, ini siang-siang nanti tak jemurlah. Ya kan? Ternyata pas siang hari dapat panasnya, kemudian dipaksakan untuk jemur. Jangan seperti itu. Tapi, jemurlah pada saat pagi hari. Karena pada pagi hari itu, panas pagi mengandung vitamin D. Vitamin D itu bisa meningkatkan hormon testosteron, meningkatkan sistem metabolisme tubuh pada burung kacar. Ya kan? Kalau matahari sudah terlalu siang, itu berbahaya untuk matanya. Kalau terlalu berlebihan. Jangankan untuk burung kacar, untuk kita pun juga seperti itu. Kalau kalian gak percaya, pada saat siang bolong, kalian lihatlah ke atas. Ya tentu kita akan silau. Pada saat melihat ke bawah, gelap langsung. Ya kan? Kenapa? Karena paparan cahaya ultravioletnya terlalu kencang. Nah, ini yang berbahaya, yang bisa merusak mata. Walaupun dia gak punya gen katara, tapi kalau perawatan kita salah, ya tetap saja dia akan kena katara. Kan seperti itu. Jadi perawatan kita yang harus hati-hati. Kenapa? Karena mengobatinya susah. Ini banyak sekali yang bertanya, Om, gimana cara mengobati burung kacar katara, Om? Dikasih apa, Om? Aduh, gak ada obatnya. Percaya gak? Gak ada obatnya. Obat yang bisa dikasih, diminumin untuk dia, itu belum ada yang efektif. Obat yang diteteskan ke matanya, itu belum ada yang efektif. Obat yang efektif adalah cuma operasi. Nah, ini yang pusing. Ya kan? Burung kacar gak seberapa harganya, operasinya mahal. Ya, jangan seperti itu. Ya kan? Jadi kita itu hanya bisa mencegahnya. Kalau mau mengobatinya, susah. Cuma bisa dioperasi. Kalau ada tetes, obat tetes yang bisa menghilangkan katara, ya kita udah seneng, kabar gembira untuk manusia. Ya kan? Kenapa? Karena sampai sekarang pun belum ada obatnya untuk netesin mata kita yang katara bisa hilang. Itu belum ada. Ya kan? Kalau kalian gak percaya, coba cari-cari dulu lah. Kalau ada obat tetes yang bisa menghilangkan katara untuk mata kita, itu pasti akan rame. Ya kan? Pasti akan banyak pelanggannya, karena gak perlu operasi lagi. Sampai sekarang, pengobatan katara itu masih dilakukan dengan operasi. Itu yang paling efektif. Kalau dia baru kejala saja, besar kemungkinan dia bisa diobati dengan obat tetes. Ya kan? Tapi kalau dia sudah parah, sudah jelas kelihatan kataratnya, sudah sulit untuk melihat, maka, kalau menurut saya, obat tetes sudah gak mempan lagi. Kecuali dia dioperasi. Kan seperti itu. Jadi tugas kita adalah menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan dia itu katara. Kalau dia sudah kena satu matanya, biasanya nular ke sebelahnya. Nah ini yang payah. Ya kan? Biasanya dua-duanya akhirnya kena. Nah ini biasanya faktor usia. Kalau sudah kena satu, kena juga dua-duanya. Nah ini yang bahaya. Jadi kalian harus menghindari ini kurung kacer kalian yang nabrak-nabrak, hindari sesuatu yang berbahaya untuk matanya, hindari paparan sinar ultraviolet yang terlalu lama, kemudian penempatan sangkar, kalian perhatikan ada tidak cahaya yang masuk secara tajam. Ada kan? Di dalam sangkar, di dalam ruangan, kemudian di sela-sela ruangan itu ada cahaya yang masuk dengan tajam. Nah ketika dia terlalu lama mengenai mata ini yang bahaya. Kalian tahu sendirilah, cahaya matahari kalau dipokuskan bisa bakar kertas. Yang seperti itu. Sudah gak heran kan? Jadi tugas kita adalah menghindarinya. Kemudian kalau faktor ulat Hongkong, saya belum menemukan itu. Karena berapa banyak burung kacer saya yang makan ulat Hongkong itu biasa-biasa saja. Malah semakin bagus itu banyak, ya kan? Malah yang semakin hancur itu banyak. Tingkah lakunya yang hancur, bukan matanya. Sama seperti halnya keroto. Ada burung kacer yang diberikan keroto bagus, ada yang diberikan keroto hancur. Seperti itu saja. Tapi kalau karena ulat Hongkong yang kita berikan dia bisa kena katara, itu saya rasa kecil kemungkinannya. Karena di alam liar dia biasa makan serangga. Kemudian ngapain juga kita berikan ulat Hongkong setiap hari kalau faktanya tingkah lakunya jadi gak beres. Kan seperti itu. Burung kacer malah jadi giras, burung kacer malah jadi saltu. Berarti kan efeknya negatif untuk burung kacer kita. Ya kan? Tapi kalau burung kacer kita kita berikan ulat Hongkong semakin bagus, semakin bagus, maka tentu kita berikan gak apa-apa. Hanya saja ada penakarannya. Gak bisa kita berikan berlebihan. Ada penyesuaiannya. Ada aktivitasnya. Ya kan? Kalau cuma dikerondong kecor ulat Hongkong. Dikerondong lagi kecor ulat Hongkong. Ya ini hancur lama-lama. Kan seperti itu. Misalnya pada saat lomba saja diberikan ulat Hongkong yang banyak kemudian hasilnya bagus. Ya namanya sesuai dengan kebutuhannya. Kan seperti itu. Kalau selama tingkah lakunya tetap biasa-biasa saja ulat Hongkong itu aman. Tapi kalau baru diberikan ulat Hongkong satu ekor, dua ekor, tiga ekor tingkah lakunya udah gak beres. Negatif. Ya kan? Maka tentu hindari hal itu. Ya sama seperti penjemuran, pemandian. Kalau bagus berikan. Kalau gak bagus, ya jangan. Kan seperti itu. Silahkan kalian pahami. Silahkan kalian cerna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.